Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Ya bertemu lagi di channel youtube saya Dalam hal ini kita akan menyaksikan beberapa penjelasan dari saya Terkait dengan mata kuliah media IT untuk pengajaran sejarah Ya sebagaimana dalam video saya sebelumnya ya Bahwa memanfaatkan media digital itu merupakan sesuatu yang penting sekali Terutama bagi para mahasiswa, para peneliti Yang akan melakukan penelitian Penelitian sejarah Bagaimanapun kita harus memahami ya Bahwa penelitian sejarah itu selalu bertumpu pada sumber primer Jadi seidealis apapun semangat kita dalam meneliti Kita tentu harus mengukur Seberapa banyak sumber primer yang kita dapatkan Nah ini juga akan berlaku ketika kita akan meneliti tema-tema Seputar sejarah kolonial Mungkin di abad 18 atau 19 Itu juga kita harus mengukur Seberapa besar atau seberapa banyak sumber kolonial yang kita dapatkan Karena sukses setidaknya penelitian itu akan bertumpu pada pencarian sumber Nah pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam Atau setidaknya kita mengenal rupanya dulu Dari satu situs resmi lembaga Di kerajaan Belanda Yang bernama nationalarchive.nl Ya kalau kita tahu itu NL itu merujuk pada Netherlands Jadi situs ini Memang berbahasa Belanda Tapi ada menu untuk bahasa Inggris ya Tenang saja Baik sebelum kita lanjut ke praktek Saya kira kita perlu mengenal dulu Apa itu sih sebenarnya nationalarchive Pertama nationalarchive itu adalah Suatu lembaga Yang kegiatannya sama dengan lembaga ANRI Atau Arsip Nasional Republik Indonesia di Indonesia Jadi dia adalah tempat menyimpan arsip Dan tempat mengelola arsip Dan arsipnya tentu karena ini kerajaan Belanda Maka umumnya arsipnya adalah berbahasa Belanda Nah kita sama-sama tahu bahwa negeri kita Pernah diduduki oleh Belanda ya Sebenarnya kuatnya kedudukan Belanda itu Dimulai pada abad ke-19 Tapi catatan mengenai aktivitas masyarakat Nusantara Yang diabadikan oleh para petugas VOC Itu sudah bisa kita temukan sejak abad ke-17 Dan arsip-arsip itu masih bisa kita temukan di National Archive Di Denha Jadi di Denha Kebetulan 2018 saya pernah ke sana Itu dekat sekali dengan Denha Sentral Denha Sentral itu Semacam stasiun kereta api Komuter lain lah kalau di Indonesia Nah itu hanya berseberangan dengan Denha Sentral Jadi kalau kita dari Wasenar Kita dari Leiden Itu cukup kita naik kereta api Untuk menuju ke National Archive ini Dan tempatnya sangat futuristik ya Jadi kita turun dari Denha Sentral itu ada air mancur Yang kayak di mal-mal itu air mancurnya ada suaranya Ada bunyi-bunyinya Anak-anak kecil pada mandi Nah diseberangnya itulah gedung dari National Archive Nah National Archive ini menyediakan dua bentuk arsip Pertama itu arsip fisik Nah ini tersimpan di Denha Di National Archive Dan ketika kita mau mengaksesnya itu gratis Ya jadi Anda tidak perlu khawatir ada biaya A Biaya B itu tidak ada Mungkin Anda hanya diwajibkan untuk mengisi form Kemudian mencetak kartu Untuk nanti Anda meminjam Seperti di perpustakaan nasional lah Nah mungkin yang paling kita perhatikan Yang mengaksesnya tentu butuh akomodasi ya Seperti dari Jakarta mau ke Belanda Dari Skipol mau ke Denha Dan lain sebagainya Jadi mungkin akomodasinya ya Tidak ditanggung begitu ya Dan tentu saja pengalaman ke National Archive itu Menjadi penting bagi pengkaji sejarah Indonesia Kalau saya boleh sarankan Kalau Anda mau menjadi sejarawan sejati Itu tanamkan niat ataupun harapan Suatu saat Anda bisa ke National Archive Karena ini seperti meminjam Katanya dari Dennis Lombat ya Seorang penulis dari Perancis Dia mengatakan Kalau orang Indonesia datang ke Belanda Itu seperti berziarah Sama dengan orang Muslim datang ke Mekah Jadi ada perasaan magis Ada perasaan senang Seperti Anda sudah ditahbiskan menjadi seorang peneliti Atau seorang sejarawan Kalau Anda sudah menginjakan kaki di Belanda Dan tentunya ke National Archive Karena disitulah Anda bisa langsung bersetuan dengan arsip kolonial Yang memang bicara tentang negeri kita Dan itu sekarang disimpan di Belanda Jadi Anda menempuh jarak bermil-mil ya Mungkin ratusan mil Ribuan mil sampai ke Belanda Hanya untuk beberapa cari kertas Nah itu pengalaman yang berharga sekali Mungkin mirip dengan pengalaman orang yang sudah lama merindukan Kaabah Datang ke Kaabah Rasanya seperti itu Nah baik berlanjut Yang kedua tentu saja koleksinya adalah arsip digital Nah berbeda dengan arsip fisik Arsip digital ini bisa diakses dimanapun Kita di rumah, di kosan, di kampus Itu bisa mengakses arsip digital Sarannya hanya satu Anda punya kuota internet Atau Anda tersambung dengan wifi Itu syaratnya Yang kedua Nah ini tentu yang ditunggu-tunggu oleh kita ya Relatif lebih murah Hanya membutuhkan waktu pencarian Artinya Anda menganggarkan waktu yang cukup untuk mencari arsip tersebut Dan sabar Ini kunci yang paling penting Mendapatkan sumber di internet Meskipun kelihatannya kita duduk saja Tapi luar biasa godaannya Entah kita mau lihat WA, mau lihat TikTok, mau lihat Instagram Itu luar biasa godaannya Jadi kesabaran ini harus dibutuhkan oleh para mahasiswa atau peneliti yang ingin mencari arsip Yang terakhir saya kira ini perlu diperhatikan Solusi worth it Bagi mahasiswa Jadi ini yang saya sampaikan ini adalah breakthrough Suatu pemecahan Bagi kita yang mau menghasilkan skripsi yang berkualitas Karya ilmiah yang berkualitas Tapi tetap dengan menjaga kualitas Artinya kita menjaga kualitas Tapi dengan dana atau biaya yang kita keluarkan itu seminimum mungkin Artinya kita tidak sampai ke D&H Tapi kita bisa mengakses koleksi yang ada di sana Nah dalam kesempatan video ini Saya hanya memberikan cara atau tutorial Bagaimana kita mendapatkan dua arsip Sebenarnya di nationalarchive.nl itu banyak sekali jenis arsip Tapi karena keterbatasan waktu Dan saya kira untuk memfokuskan pembahasan kita Dan setelah saya timbang Karena Anda juga pasti akan didorong Bagaimana kita mendapatkan arsip secara cepat Di mana lokasi pastinya Maka saya sarankan yang Anda perlu sasar hanya dua dokumen Meskipun nanti mungkin bisa akan berkembang ya Tergantung kita mencarinya Yang pertama adalah mail rapport Dan yang kedua maksud saya Itu adalah memory van over half Pertama Anda perlu mengenal dulu Apa itu mail rapport Jadi mail rapport itu adalah kumpulan arsip asli Jadi ini benar-benar arsip asli yang sudah digitalize Sudah didigitalkan gitu Yang telah di scan dengan kualitas yang tinggi Jadi tentu kalau perangkat Anda mendukung Misalnya laptopnya yang minimal Nengah ke atas lah ya I can gitu Itu tidak akan kesulitan itu Karena yang saya rasakan memang Kalau laptop-laptop yang biasa itu Yang mungkin dua juta itu Agak perih mata kita lama-lama ya Tapi kalau laptop Anda mungkin Apple Ataupun laptop-laptop yang sudah high end Itu akan menentukan sekali Betah atau tidak betahnya Anda melihat arsip ini Karena Anda harus berbesar Terus melihat baris-baris Kualitasnya sangat tinggi gambarnya Jadi Anda tidak harus khawatir pecah Ya kecuali kalau jaringan kebetulan jelek Tambah lagi laptop yang Ya biasa lah Artinya Ya apa Biasa kita gunakan itu Barangkali sedikit ada problem Tapi tentu saja bukan problem utama ya Jadi tidak harus Anda Mungkin minta ke orang tua Beli laptop yang bagus Untuk bisa membaca arsip Kalau ada itu bagus Tapi kalau tidak ada Jangan misalkan diri Nah yang kedua Sangat kaya informasi Artinya Di dalam maya raporten itu Sebenarnya Tidak ada Susunan-susunan yang Apa namanya Terukur Kemudian Terpadu Seperti Anda melihat Alaman buku Jadi ada bab satu Tentang gambaran umum ya Bab dua Bab tiga Tentang isi itu Tidak seperti itu Yang namanya maya raporten itu Seperti kumpulan surat-surat Yang dibundel Kumpulan surat-surat Laporan-laporan kecil Mungkin hanya tiga lembar Empat lembar Itu kemudian dijadikan Satu Dalam satu bundel Misalnya maya raporten Bulan Januari Itu jadi kumpulan Surat-menyurat Laporan Laporan Dari pemerintah kolonial Yang dikumpulkan Dalam satu bulan Ya ini bulan Januari Nah Anda jangan kaget Itu satu bulan saja Itu surat-menyuratnya Bisa mencapai ribuan Ada yang seribu Ada yang sembilan ratus Karena memang maya raporten Khusus tentang Netherlands Indy Itu mengakses Banyak sekali surat-surat Yang berhubungan dengan Masyarakat Indonesia Terkait dengan Politik, ekonomi, pendidikan Dan sebagainya Nah yang terakhir itu Arsip maya raporten Tersimpan dalam satu bundel Artinya Di dalamnya itu Ada banyak sekali dokumen Ya Anda tinggal Men-switch Menggeser satu demi satu Yang tentunya Arsip ini Primer kedudukannya Karena Kertasnya itu masih kertas asli Nah yang kedua adalah Memori vanoverhaven Jadi Memori vanoverhaven Itu adalah Surat serah riba jabatan Sertijab Seperti Anda Mungkin yang punya pengalaman Di organisasi Tentu di akhir Masa kepemimpinan Anda diharuskan Membuat laporan Laporan Masa kepemimpinan Anda Atau kalau kebetulan Organisasi Anda tertib Biasanya setiap tahun Itu harus ada laporan Nah ini Memori vanoverhaven Itu seperti itu Jadi seperti laporan Yang Ditulis oleh Seorang pejabat Yang nantinya Dari laporan itu Digunakan untuk Bahan kajian Pejabat berikutnya Nah kalau pejabat kan Biasa ya Kadang diangkat Dia bingung Apa yang mesti Dia lakukan Nah dengan membaca Laporan Serah terima jabatan Dari Kepala pejabat sebelumnya Dia kan dapat gambaran Apa yang sudah dilakukan Dan apa yang belum dilakukan Nah inilah pentingnya Memori vanoverhaven Nah kenapa saya anggap penting Sertijab ini Karena Isinya itu holistik Artinya menyeluruh Bedanya dengan Memori vanoverhaven Itu relatif Lebih ter Struktur Pembahasannya Jadi ini seperti laporan Yang agak panjang Mungkin bisa mencapai 50-60 halaman Per periode Isinya biasanya Selalu dimulai dengan Gambaran daerah Kemudian gambaran politik Sosial Ekonomi Dan sebagainya Jadi sudah Tertata Urayanya pun juga itu Sudah Semikian rupa Disusun Sesuai laporan Sebagaimana mestinya Jadi bukan lagi Kumpulan surat-surat Yang dikumpulkan Menjadi satu Ya kita sampai Di akhir pengenalan Sekarang Izinkan saya Menyampaikan pada Anda Bagaimana Cara kita Mengakses National Archive Nah Pertama Anda bisa Mengklik Atau Menulis terlebih dahulu National Archive .nl National Jangan lupa Karena ini bahasa Indonesia Maka A nya itu dua National Archive .nl Nah ini ada lambangnya Usahakan bertemu Dengan laman Seperti ini ya Jadi Ini masih berbahasa Belanda Dan Anda disini Tolong lihat Ini saya sudah Menginstall Google Translate Kalau Anda Laptop Anda Belum menginstall Google Translate Saya sarankan betul Bisa menginstall Google Translate Karena ini akan Sangat membantu Nah kalau sudah Seperti ini Anda bisa Rubah Misalnya Saya gak tahu Undersuken apa Leven apa Archive Tinggal di switch Seperti ini Nah maka Laman ini Berubah menjadi Bahasa Indonesia Nah tentu ini Bahasa Indonesia nya Terjemahannya Masih terjemahan Tekstual Misalnya Tadi Kolom Undersuken itu Diartikan untuk Meneliti Padahal itu Cukup diartikan Sebagai kolom Pencarian Jadi lebih mudah Kalau untuk Meneliti kita Mesti bingung Maksudnya Untuk meneliti Apa ini Tapi Undersuken itu Maksudnya adalah Disitulah tempat Untuk mencari Data-data Atau koleksi Baik Baik Kita akan Membiasakan Dengan Bahasa Belanda Sekaligus Anda Membiasakan Diri Jadi kita Rubah lagi Dengan Bahasa Belanda Nah disini Ada beberapa Menu Saya sarankan Kalau kita Mau Melakukan Pencarian Maka pilih Undersuken Ini menu Pencarian Ini karena Kita Rubah lagi Nah di Kolom Seperti ini Anda Tidak usah Scroll ke bawah Disini Di Zook Ini Atau Search Atau Cari Anda Tinggal Klik Mile Rapport Jadi Berbeda Dengan Yang Tadi Mile Rapport Itu Sifatnya Tunggal Kalau Mile Rapport Yang Tadi Sudah Saya Terangkan Itu Jamal Tuliskan Mile Rapport Di Bagian Kolom Pencarian Dan Zook Kita Cari Nah Disini Banyak Sekali Jenis Arsip Dan Ini Tentu Sangat Membingungan Sekali Kalau Kita Belum Terbiasa Tapi Mudah-mudahan Ini Menjadi Pintu Kerbang Anda Untuk Membiasakan Diri Nah Anda Lihat Arsip Yang Paling Pertama Ini Data Arsip Paling Pertama Inventaris Van Archive Van Ministry Van Kolonien Open Bar Mile Rapport Ini Anda Klik Ini Koleksi Mile Rapport Nah Sebagai Catatan Mile Rapport Yang Ada Di Koleksi National Archive NL Ini Dari Tahun 1901 Sampai 1950 Jadi Terbatas Ini Hanya Untuk Sejarah Modern Sejarah Pendudukan Masa-masa Kolonial Akhir Masa Perjuangan Kebangkitan Nasional Budi Utomo Dan Lain Sebagainya Sampai Dengan Masa Kemerdekaan Jadi Kalau Anda Yang Meneliti Tentang Awal-awal Kemerdekaan Itu Mersih Bisa Akses Sumber Ini Kita Klik Nah Anda Akan Diantarkan Ke Halaman Ini Ya Ini Sudah Otomatis Terjemahan Kita Kembalikan Lagi Ke Bahasa Indonesia Eh Ke Bahasa Belanda Maksud Saya Nah Disini Ada Banyak Sekali Mayor Aporten Ini Mungkin Akan Terlihat Masih Berbahasa Indonesia Tapi Ini Sudah Saya Rubah Menjadi Bahasa Belanda Dari Dari Tahun 1901 Sampai Dengan 1950 Anda Bayangkan Ini Ini Semua Adalah Data Primer Kalau Anda Menguasai Ini Itu Luar Biasa Sekali Anda Sudah Menjadi Bank Data Berjalan Jadi Anda Bisa Membiasakan Diri Dari Sekarang Untuk Memetakan Studi Apa Kalau Ada Yang Tertarik Di Dunia Kolonial Atau Masa-masa Order Lama Dan Data Ini Bisa Anda Gunakan Sebagai Sumber Primer Kita Contohkan Saya Contohkan Di RSIB Ke 16 Ini Kita Klik Ini Sebagai Contoh Saja Semuanya Ini Sudah Saya Cek Bisa Untuk Dibuka Kebetulan Saya Baru Melakukan Riset Di Tahun Ini Makanya Beberapa Isinya Saya Sudah Banyak Paham Bagian Tahun 1907 Nah Bentuk DMA Raport Seperti Ini Jadi Masih Ditulis Tangan Ini Di Tanggal 2 Januari 1907 Nah Ini Isinya Beragam Jadi Lagi-lagi Saya Terangkan Raport Itu Adalah Kumpulan Surat Yang Dibundel Jadi Tentu Datanya Itu Tidak Beraturan Tapi Yang Kita Cari Bukan Beraturannya Tapi Adalah Informasi Nah Kalau Kita Dihadapkan Pada Data Seperti Ini Maka Ini Adalah Jenis My Raport Dengan Rangkuman Surat Surat Anda Bisa Lihat Ada Nomor Satu Dan Ini Bisa Kita Gunakan Kalau Kita Membaca Letak Wilayah Ataupun Sasaran Dari Surat Surat Ini Saya Contohkan Misalnya Disini Arsip 01 Berarti Ini Bicara Tentang Pengaturan Atau Seputar Peraturan Pemerintah Di bidang Tata Usaha Bicara Tentang Stat Blat Kemudian Bicara Tentang Besluid Ini adalah Keputusan Nah Mungkin Hal yang Paling Penting Saran Saya Adalah Anda Jangan Berlama-lama Membaca Dokumen Ini Semua Cukup Gunakan Kata Kunci Misalnya Anda Sedang Meneliti Daerah Apa Misalnya Daerah Yogyakarta Daerah Bandung Daerah Batavia Maka Anda Cari Nama Tempat Dalam Beberapa Surat Misalnya Arsip Nomor Dua Ini Aceh Jadi Ini Bicara Tentang Aceh Terus Arsip Nomor Tiga Ini Bicara Tentang British India Jadi Jajahan Inggris Di Nusantara Terus Yang Keempat Ini Bicara Tentang Lanrat Tentang Peradilan Rakyat Tentang DPR Terus Terus Yang Ini Tentang Penegakan Hukum Karena Disini Ada Kata-kata Wembar Warken Envan Justity Jadi Ini Lembaga Penegakan Hukum Di Masa Kolonial Nah Disini Di Arsip Nomor 6 Ini Ada Kata Sumatera Suezkus Jadi Ini Arsip Wilayah Sumatera Bagian Barat Jadi Anda Yang Meneliti Tentang Tapanuli Tentang Sumatera Barat Tentang Wilayah Sibolga Pantai Barat Sumatera Ini Bisa Digunakan Sebagai Super Nah Anda Lihat Disini Berapa Satu Bundanya Ada 943 Halaman Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Tentu Anda Harus Melihat Data Ini Satu Persatu Makanya Anda Tidak Usah Mengartikan Ini Semua Cukup Melihat Kata Kuncinya Keyword Berupa Tempatnya Misalnya Nomor 6 Tadi Di Sumatera Barat Nomor 7 Disini Ada Kata Fabrican Of Madura Berarti Ini Tentang Madura Terus Nomor 8 Masih Tentang Yava Madura Ini Tentang Pendidikan Nomor 9 Ini Tentang Minyak Petroleum Di Musiilir Palembang Terus Nomor 10 Di West New Gunia Di Wilayah Papua Barat Nomor 11 Ini Di Borneo Berarti Arsi Borneo Dan Seterusnya Jambi Kemudian Ini Ada Semarang Jadi Ini Dari Seluruh Nusantara Jalan Satu-satunya Adalah Anda Mencari Setiap Kata Kunci Di Setiap Laporan Ini Jadi Mau Tidak Mau Anda Harus Nongkrongin Komputer Anda Selama Mungkin Nah Disini Karena Bundel ini Sifatnya Tidak Tersusun Rapi Ada Juga Arsip Yang Berbentuk Tangan Ini Yang Saya Katakan Jadi Ini Arsip Asli Artinya Memang Betul Seperti Ini Penampakan Aslinya Hanya Sudah Di Digitalisasi Nah Ini Kebetulan Saya Perbesar Dan Perkecil Didak Pecah Saya Harapkan Di Komputer Anda Atau Laptop Anda Seperti Ini Juga Jadi Nah Ada Yang Seperti Ini Tulisan Tangan Jadi Keaslianya Sudah Tidak Diragukan Lagi Kenapa Saya Katakan Tidak Diragukan Lagi Karena Arsip Ini Digitalkan Oleh Lembaga Yang Resmi Kita Bisa Mengakses Sebagai Para Peneliti Ya Kalau Arsip Seperti Ini Ini Tulisan Tangan Ya Mau Kita Harus Mengartikan Atau Mentranskrip Misalnya Ini In Kemudian Antwort Of Deme We Missive Fund Dan Zakat Government Sekretaris Fund 3 Desember Jadi Kita Harus Membaca Katain Satu Demi Satu Kita Tuliskan Terlebih Dahulu Mungkin Diketik Setelah Itu Baru Anda Terjemahkan Nah Seperti Ini Ini Akan Banyak Nah Nanti Kita Diselah Lagi Oleh Dokumen Yang Seperti Ini Surat Jadi Dari Gubernur Jenderal Anda Tinggal Cari Ini Suratnya Adanya Di Mana Di Peruntukkan Untuk Daerah Mana Tinggal Cari Daerah Atau Di Lembaga Mana Misalnya Ini Yang Kelihatan Direktur Van Binat Lans Bus Dur Jadi Lembaga Pangreh Peraja Atau Pangung Peraja Ada Lagi Versi Tangan Ini Harus Satu Demi Satu Mencarinya Anda Jangan Khawatir Ini Adalah Dokumen Resmi Artinya Asli Dan Bisa Dijadikan Sumber Primer Jadi Kalau Anda Menunjukkan Ini Ketika Sidang Proposal Nanti Itu Sudah Bagus Sekali Artinya Anda Sudah Ada Upaya Untuk Mencari Data Primer Meskipun Itu Masih Berupa Digital Oke Itu Adalah Mail Rapportan Sekarang Kita Kembali Untuk Mencari Memori Van Overhafo Jadi Saya harapkan Anda Nanti Memperdalam Sendiri Karena Memang Data-data Seperti Ini Membutuhkan Ketelitian Membutuhkan Waktu Yang Banyak Untuk Membaca Tapi Saya harapin Kalau Anda Yang menghabiskan Waktu Untuk Melihat Dokumen Dokumen Semacam Ini Pasti Menemukan Sesuatu Yang Anda Cari Minimal Sekali Ketika Anda Menyusun Proposal Itu Tidak Kesulitan Baik Kita Masih Di Halaman Yang Sama Kita Langsung Pakai Cara Cepat Disini Kata My Rapport Kita Ganti Menjadi Memory Van Overhafo Karena Saya Sudah Mencari Jadi Disini Otomatis Ini Kita Klik Dan Kita Cari Zucker Oh Ini Rupanya Dia Tidak Mau Jadi Kita Terpaksa Kembali Ke Awal Kita Kembali Ke Halaman Awal Ke Home Dan Kita Mencari Memory Van Overhafo Ya Lagi-Lagi Sudah Diterjemahkan Sekarang Kita Rubah Ke Bahasa Belanda Terlebih Dahulu Nah Ada Banyak Sekali Disini Karena Ini Tidak Langsung Ketemu Maka Anda Harus Cari Kata Kunci Memory Van Overhafo Kita Cari Satu-satu Nah Rupanya Dia Baru Muncul Di Pencarian Kolom Kedua Inventaris Van The Memories Van Overhafo Dari Tahun 1852 Sampai 1962 Nah Ini Kita Cukup Beruntung Kita Menemukan Tenggat Waktu Yang Lama 1852 Sampai 1962 Artinya Bagi Anda Yang Meneliti Di Era Tersebut Maka Ini Bisa Dijadikan Juga Sumber Pringer Sekarang Kita Klik Ya Tampilan Dari Arsip Memory Van Overhafo Masih Sama Jadi Masih Seperti My Raporten Nah Yang Perlu Anda Perhatikan Kalau Namanya Memory Van Overhafo Pasti Berkaitan Sama Daerahnya Dimana Si pejabat Itu Memerintah Dimana Maka Disini Ada Bahasa Lama Dari Nama-nama Tempat Yang Kita Teliti Bantam Ini Misalnya Bantam Ini Merujuk Pada Banten Batavia Berarti Jakarta Kerawang Kerawang Banten Zop Ini Adalah Bogor Priangan Ini Adalah Jawa Barat Secara Umum Termasuk Misalnya Sukabumi Banjar Tasik Malaya Dan Lain Sebagainya Kemudian West Priangan Berarti Ini Priangan Bagian Barat Midden Priangan Berarti Priangan Bagian Tengah Jawa Barat Bagian Tengah Pus Priangan Ini Adalah Priangan Bagian Timur Dan Selebihnya Jadi Ada Cirebon Indramayu Kalau Anda Yang Membutuhkan Arsip Sumatra Berarti Tinggal Anda Breakdown Di bawahnya Nanti Akan Muncul Aceh Sumatra West Tapanuli Os Kus Van Sumatra Bengkulan Bengkulu Jambi Lampung Dan Sebagainya Jadi Perhatikan Dulu Di Bagian Sisi Kanan Ini Daerah Mana Yang Ada Perlu Cari Baik Kita Kembali Ke Koleksi Jadi Disini Ada Beberapa Memori Van Over Huffle Ada Beberapa Surat Selah Terima Jabatan Dan Saya Perlu Sampaikan Pada Kalian Tidak Semua Di Bagian Ini Bisa Kita Akses Jadi Berbeda Dengan My Rapport Yang Memang Banyak Yang Bisa Kita Akses Di Bagian Ini Hanya Beberapa Yang Bisa Kita Akses Jadi Nanti Jangan Kaget Kalau Misalnya Anda Nyari Tiba-tiba Wah Kok Ini Tidak Bisa Di Akses Pak Memang Artinya Di bagian Ini Ada Yang Di Diizinkan Untuk Di Akses Tapi Juga Ada Yang Tidak Diizinkan Saya Saya Contoh Contoh Misalnya Kita Meneliti Tentang Tegal Ini Ada Memor Panover Hava Nomor 13 Tegal Pejabatnya Namanya JC Prince Residen Dia Sebagai Residen Tegal Nah Ini Ada 24 Pahinas Ada 24 Halaman Dan Dia Menjabat Tahun 1930 Coba Kita Klik Ini Apakah Termasuk Nah Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Ini Ada Dokumen Yang Diizinkan Ini Bisa Lihat Memori Van Over Hava Dan Residen Van Tegal Jadi Dia Adalah Pemimpin Tegal Nah Seperti Ini Penampilan Dari Memori Van Over Hava Jadi Relatif Lebih Bisa Dibaca Dan Antara Satu Halaman Dengan Halaman Lainnya Itu Punya Kesinambungan Nah Ini Indeling And Bestur Jadi Ini Adalah Bicara Tentang Pemerintahan Secara Umum Jadi Gambaran Pemerintahan Di Tegal Seperti Apa Ini Dijelaskan Tentu Ini Kaya Sekali Informasi Kalau Kita Ingin Menginformasikan Sebenarnya Tegal Di tahun 1930 Seperti Apa Nah Kemudian Ini Nomor Dua Akraris Tustan Jadi Ini Tentang Pertanian Agraris Kondisi Tegal Di tahun 1930 Kondisi Agraris Seperti Apa Tanamannya Tanaman Apa Bisa Kita Dapat Disini Bevolking 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 Ini Tentang Masyarakat Jadi Bicara Tentang Penduduk Tegal In Lanse Kementuizen Ini Bicara Tentang Adat Istiadat Peribumi Khususnya Di bidang Tata Pemerintahan Politik Ketustan Kalau Anda Yang Tertarik Melihat Apakah Di Tegal Ada Perlawanan Rakyat Atau Ada Perkumpulan Perkumpulan Para Pejuang Lokal Yang Melakukan Aksi Aksi Tersendiri Misalnya Propaganda Sabotase Kepada Puntra Kolonial Nah Disini Dilihat Politik Ketustan Jadi Kalau Anda Yang Tertarik Pada Perjuangan Perjuangan Rakyat Tema Perjuangan Rakyat Itu Saya Sarankan Tema Politik Ketustan Jangan Dilewarkan Dalam Mengorifkan Overhaven Karena Disini Akan Tercapture Selama Tahun 1930an Atau Semasa Presiden Brink Tadi Memimpin Itu Gambaran Politik Seperti Apa Sayang Sekali Dia Hanya Menuliskan Satu Halaman Tentu Kita Harapannya Bisa Lebih Misalnya Disini Ada kata yang Unik Ada Keterangan Tentang Budi Utomo Jadi ini Sudah dikatakan Bahwa Budi Utomo 1930 Ada di Tegal Di bawah Pimpinan Seorang Nasionalis Mister Sastro Mulyono Berarti Mister Sastro Mulyono Punya Peran Penting Dalam Mengembangkan Budi Utomo Di Tegal Terus Ada juga Organisasi Muhammadiyah Rupanya Yang Mengembangkan Sayap-sayapnya Di Wilayah Tegal Jadi Enak Sekali Kalau kita Mengakses Ini Jadi Lengkap Ada Geografis Ada Agrarisnya Ada Politik Nah Kalau di bagian ini Kita akan Bertemu Dengan Keterangan Kesehatan Jadi Ada Kata-kata Malaria Explosi Jadi Tentang Kesehatan Masyarakat Dan Yang Lain Sebagainya Anda Bisa Akses Sendirian Midland Pakistan Jadi Sudah Dibagi Dalam Sebab-sebab Tertentu Non-derways Ini Adalah Pendidikan Kalau Anda Tertarik Mengupas Tentang Bagaimana Pendidikan Di Tegal Semasa Kolonial Maka Ini Adalah Salah Satu Sumber Yang Direkomendasikan Ini Ada 25 Halaman Ya Itu Tegal Di Sini Banyak Sekali Daerahnya Ada Banyuma Sutara Banyuma Selatan Keduh Kemudian Ini Saya Belandakan Terlebih Dahulu Wonosobo Semarang Kudus Semuanya Ini Bisa Digunakan Tapi Khusus Tentang Memori Vanhoeffer Hava Saya Sarankan Memang Ini Tidak Bisa Diakses Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Diakses Tapi Beberapa Yang Lain Bisa Kita Akses Jadi Saya Sarankan Hanya Dengan Memadu Padankan Memori Vanhoeffer Hava Dan Memoraportan Anda Sudah Mendapatkan Beberapa Data Kedaerahan Atau Arsip Tentang Kedaerahan Yang Bisa Anda Gunakan Dan Itu Sangat Penting Sekali Menambah Bobot Penelitian Anda Beberapa Kali Saya Menguji Saya Melihat Beberapa Mahasiswa Kurang Tertarik Atau Mungkin Belum Mengetahui Lebih Tepatnya Bagaimana Mendapatkan Premier Secara Cepat Tanpa Harus Kita Datang Ke Agri Hanya Dengan Bermodalkan Searching Anda Mendapatkan Sumber Premier Dan Itu Bisa Anda Review Untuk Meyakinkan Dosen Penguji Anda Nantinya Bahwa Anda Serius Ingin Meneliti Tema Yang Anda Pilih Salah Satunya Dengan Data Premier Yang Anda Gunakan Lagi-lagi Saya Mengingatkan Penelitian Sejarah Itu Akan Berkenaan Dengan Bagaimana Anda Mendapatkan Data Jadi Tolong Data Ini Dikedepankan Jadi Jangan Hanya Saya Mau Meneliti Ini Tapi Datanya Tidak Ada Nanti Khawatir Kalau Seperti Itu Akan Menyusahkan Diri Baik Saya Kira Untuk Pertemuan Hari Ini Saya Cukupkan Jadi Saya Sedikit-sedikit Terlebih dahulu Saya Berharap Anda Mau Mempraktekan Itu Yang Paling Penting Karena Apa Yang Saya Ungkapkan Sekarang Ini Tentu Tidak Ada Manfaatnya Kalau Anda Tidak Mempraktekan Jadi Saya Sarankan Tolong Praktekan Penggal Demi Penggal Satu Keterangan Demi Keterangan Yang Lain Supaya Anda Terbiasa Mengakses National Archive Saya Kira Saya Cukupkan Mudah-mudahan Kita Semua Dapat Memahami Materi Dengan Baik Akhirul Kalam Salam Sejarah